Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channel desaku 34 di video kali ini melanjutkan video-video sebelumnya yaitu tentang suasana pedesaan disini kami akan mengajak sobat semuanya untuk melihat suasana persawahan yang hijau asri, aman dan nyaman serta bagaimana kegiatan para petani dengan pemandangan burung-burung terbang di area persawahan tapi sebelum lanjut ke videonya bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe dilanjutkan tekan lonceng, like komentarnya kami nantikan, terima kasih baik sobat semuanya ini dia pemandangan alam pedesaan yang salah satunya di persawahan, disini banyak burung-burung apa ini burung kuntul yang lagi berterbangan nah, biasanya padi sawah yang baru digarap selesai digarap belum ditanam itu banyak burung-burung yang berterbangan burung yang kakinya burung putih nah, itu dia ngumpul disana jadi menambah asrinya pemandangan pedesaan alam pedesaan membuat nyaman yang jarang dijumpai ini di daerah perkotaan begitu nyaman ini ada lagi aliran air irigasi untuk mengairi persawahan sebagian ini ada yang ditanam ini baru ditanam kayaknya belum sampai dua hari baru hari ini tadi pagi baru ditanam itu dia yang daerah-daerah yang sudah ditanamin nah, ini dia ganti posisi kami ini apa namanya sawah-sawah yang tidak rata bertingkat-tingkat ada yang tinggi ada yang rendah ada yang di atas nah, ini ini ada itu Pak Tani lagi membajak sawahnya dengan mesin traktor agar tanahnya gembur nah, ini itu dalam itu saya turun kesana jauh ini tingkat-tingkat bertingkat-tingkat nanti kalau sudah tumbuh padi hamporan hijau padi ditambah enak lagi pemandangannya ini sudah ditanam sudah disebar bibitnya tapi baru baru dua hari atau satu hari hari ini kalau ini siap ditanam tanahnya sudah dibajak sudah dikasih air tinggal menyebar bibit padi seperti itu memang sepi tidak ada orang selesai Pak Tani dan membuat nyaman melihat pemandangan persawahan ini ini dia termasuk liburan yang murah meriah liburan yang murah meriah sampean-sampean atau anda-anda atau sobat-sobat semuanya kalau mau liburan mendatangilah suasana 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 seperti ini yaitu suasana alam pendesaan nah itu Pak Tani lagi naktor di bawah itu ada orangnya itu bibit ini yang ini belum di traktor yang ini sudah warna coklat putih ini sudah ini yang belum di traktor jadi hawanya dingin kebetulan sini cuacanya mendung jadi apa namanya menambah kesejukan di daerah ini ini lagi musim tanam ini desa apa ini namanya Mekarjaya ini bapaknya lembah kicau di sana di sana oh sedang tidak jauh lagi ya lembah lembah kicau di sini ini panennya atau setahun berapa kali oh dua kali ini dia padi bibit padi yang sudah disiapkan untuk disebar nah itu sambil mentraktor lahannya mentraktor sawahnya atau ada yang sebagian dicangkul yang tidak kena bajak sawah nanti kalau sudah siap areal persawahannya bibit tadi langsung disebar di sini ini Pak Tani lagi semangat mencangkul ini aliran air yang begitu deras inilah kegiatan para petani di desa ini ini jarang tidak pernah kita jumpai di perkotaan inilah momen-momen yang kita bikin hati senang nyaman tentram dan membuat rilek ini lembahnya lembah hijau itu orang lagi nyangkul lagi nyangkul semangat baik sobat semuanya selesai dulu perjalanan kita nanti kami lanjutkan lagi bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe dilanjutkan tekan lonceng like komenternya kami nantikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati